Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meredih nyangken helikopter pemadam kebakaran atau waterbombing piken maruman kahuruan leweng di lelowak gunung puntang turta malabar ke Bupaten Bandung anukarandapan di Saprakwejumah nuanyar kaliwat pangnak itu tim pemadam di sawatara unsur turta masyarakat di Sabuderenana temampu maruman senek dumih lelowak na bangga di jug-jug Ketua Harian Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Barat EPI Kustiawan Netelaken leweng anukahuruan di Gunung Malabar, Jenggunung Puntang bangga piken di jug-jug lianti leweng narumpia turta heret angin anunga gelebuk ngabalukarkin senek bangga piken di parumanana EPI anutaya lianti kepala dinas kehutanan Provinsi Jawa Barat Ngembohan kiwari sene beki ngalegaan di etagunung anu dua bari pernahna pagedeng-gedeng diri nangerong lahan anukahuruan teh tepika 170 hektare kahuruan karandapan dilewok resort pemangkuan hutan banjaran anu pernahna di petak 20 hiji anu legana tilu 10 hektare sarta dilewok pemanfaatan hutan sosial anu legana 140 hektare dina arongan mahete kahuruan teh karandapan balukar usum halodo panjang tempat yang terjal sehingga sukar untuk dipadamkan oleh tenaga manusia biasa sehingga api itu masih tetap dan semakin meluas sehingga tadi dengan dari perutani melakukan koordinasi dengan kami sedang kami usulkan untuk minta bantuan ke pemerintah pusat balai baga ke badan nasional pemerintah pencana yaitu untuk meminta helikopter water bomb seperti yang dilakukan kemarin pemadaman di gunung cermai gunung cermai itu kan ketingan 2.700 sampai dengan 3.000 sehingga tidak mungkin dilakukan oleh secara manual oleh manusia seperti biasa masih cek epi etak kahuruan leweng teh mengurupa musibah kahuruan anuka opat di Jawa Barat sepanjang tahun 2018 sampai mena kahuruan narajang gunung cermai kabupaten kuningan jeng majalengka purwakarta turta gunung guntur turkamojang di kabupaten garut Yuwana Kurniawan Bandung TV Terima kasih telah menonton!